Di usia gua 20 tahun, badan gua gak seperti ini Badan gua jelek, not as good as this Tapi kalo gua berpikir pada saat usia gua 20 tahun juga Gua gak punya mobil mewah seperti yang gua punya sekarang Mobil gua gak seperti ini Di saat usia gua 20 tahun, jam tangan gua gak seperti ini Gua gak bisa beli jam tangan yang harganya ratusan juta Di saat usia gua 20 tahun, gua gak punya pengalaman gua seperti ini I mean, hidup gua pada saat usia gua 20 tahun gak sebaik ini And you know what, itu bukan salah gua Dan mungkin itu bukan salah lu juga Gua lahir dari keluarga biasa-biasa aja Bahkan bisa dikatakan bahwa sedikit kurang mampu Artinya adalah orang tua gua gak pernah mempersiapkan bagaimana caranya hidup sukses Sama sekali, they never teach me untuk sukses Gak pernah tuh namanya sekalipun Sukses itu harus gini, sukses itu harus begitu, gak pernah Yang diajarkan adalah sekolah, kuliah yang benar, lalu kerja di kantor That's it, done Tanpa ada kreativitas apapun yang lainnya Dan gak pernah juga ngarepin beli jam mahal Ngarepin punya mobil mahal Ngarepin punya rumah mewah Or, orang tua gua juga gak punya badan seperti ini Jadi gak bisa juga ngajarin gimana caranya punya badan seperti ini sih Orang tua gua gak ngajarin itu semua Dan mungkin itu adalah kejadian dan hal yang sama seperti lu saat ini Orang tua lu gak akan mengajari apa yang mereka gak punya Because they don't know how to think about that Mereka gak punya pengalaman itu semua Artinya lu gak akan pernah diajarin Artinya yang namanya sukses itu, yang namanya keberhasilan dalam hidup lu Tidak tergantung dari orang tua lu Artinya lu harus cari jalan lu sendiri untuk lu bisa sukses You know what, orang tua lu ngajarin semaksimal mereka Apa yang mereka punya, apa yang mereka dapat Apa yang mereka pikirkan, ilmu yang mereka punya, pengalaman yang mereka punya Dan di-share ke lu That's it, sebatas itu Di jaman dulu Gak seperti di jaman sekarang Dan kebanyakan orang tua itu cepat puas Apabila anaknya sukses menurut mereka Atau berhasil menurut mereka Mereka gak berpikir bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu bukan sebuah goals Nah ini yang menarik Jadi kalau kalian berpikir bahwa sukses itu sebuah goals Atau saya harus jadi PNS, itu jadi goals You're wrong, you're dead, done, goodbye Atau saya harus jadi direktur perusahaan, itu adalah goals, you're wrong Saya harus jadi mentalis, terbaik di dunia adalah goals, you're wrong Saya harus punya badan bagus adalah goals, you're wrong Karena goals itu salah, gak ada Don't take success as a goals Jadi jangan lu punya impian, lalu ini jadi goals No, it's a journey, itu adalah perjalanan Perjalanan Keep on hungry Terus lapar Gak boleh berhenti disini Gua selalu berubah, gua selalu mau yang terbaik I keep on hungry I keep on want something new Dan itu gak pernah diajarin sama orang tua gua Mungkin gak pernah diajarin sama orang tua lu Mungkin orang tua gua sama orang tua lu terlalu cepat puas Masalahnya adalah Perbedaan dari orang-orang di usia gua Atau generasi X dengan kalian yang milenial adalah Kalian para milenial itu terlalu cepat puas Like seriously, terlalu cepat puas Kenapa? Karena sekarang dengan teknologi sehebat ini, semaksimal ini Kalian bisa dapetin apapun yang kalian mau And that is very hard for you Why? Zaman dulu, orang harus punya duit banyak Sekolah pinter baru dapet pengetahuan Langganan koran aja pake duit Zaman sekarang, orang susah Ya, think about this Orang susah punya smartphone yang harganya sejutaan Orang susah bisa punya wifi Orang susah bisa dapetin google Artinya bisa dapetin apa yang lu liat, mereka liat Artinya informasi yang sama bisa lu dapetin dari orang susah itu juga bisa dapetin Artinya lu bisa belajar sesuatu dari internet, mereka juga bisa Artinya saingan lu sekarang bukan saingan lu yang di level lu Tapi saingan lu dari atas sampai bawah Dan membuat orang-orang jadi cepat puas So, what I'm talking about is Yang pertama adalah ingat bahwa orang tua anda tidak akan mengajarkan apa yang mereka tidak tahu dan mereka tidak punya Jadi persetan tentang hal itu Kalian harus cari sukses kalian sendiri Yang kedua adalah saingan kalian tambah banyak Kenapa? Karena semua orang punya akses yang sama And that's make your life more difficult Yang ketiga adalah kalian cepat puas And that's the end of your life ketika kalian cepat puas Keep on hungry, keep on wanting something Sukses is not a goal Make it a journey When you make it a journey, it becomes a multiple goals Got it, smart people? Got it